Intro Ditumi usai rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP di Gedung DPR RI Senayin Jakarta Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir mengatakan BPKP mendapatkan tugas dari Presiden dan pemerintah untuk memeriksa penderima negara bukan pajak namun tidak semua objek PNBP diperiksa oleh BPKP Hafiz menilai seharusnya BPKP dilibatkan dalam pemeriksaan seluruh penerima negara karena menurutnya penerimaan negara bukan pajak setiap tahunnya mengalami penurunan Sebetulnya ada beberapa celah dan hal yang bisa kita tingkatkan lagi dari PNBP itu dari sisi pengklasteran atau pembagian daripada tipologi dari bahan yang dijual contohnya batubara, kalau batubara itu 4.000 kalori tentu berbeda retribusinya dengan yang 5.000 kalori apalagi yang 6.000 dan 7.000, nah hari ini itu masih sama Hafiz mengungkapkan selama ini kementerian dan lembaga memungut PNBP dan menggunakannya sendiri Menurutnya pemungutan dan penggunaan PNBP harus dipisahkan seperti yang diterapkan pada teori akutansi Ia ingin pos-pos pada PNBP lebih dirinci kembali dan diperketat pengawasannya sehingga penerimaan dari PNBP dapat optimal Apakah BLU yang memungut sendiri itunya bisa langsung menggunakan atau harus mekanismenya transfer dulu ke pusat? Itu yang akan kita terus, hanya sedikit kok dari 96 pasal itu tinggal 15 kok Helmi dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan